Shalom selamat pagi. Marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Jodoh dengan pagi kita pada pagi hari ini, Malaikat Bekerja Bersama Kita, Memperkenalkan Yesus. Etintik kita terdapat dalam Masmur 103 ayat 20. Puji Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firmannya dengan mendengarkan suara firmannya. Kita berdoa. Bapak kami dalam surga, bantu kami, Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti apa yang ingin engkau sampaikan melalui firmanmu pada pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, keberdoa. Amen. Di ruang hadirat raja segala raja, mereka menunggu malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, mendengarkan suara firmannya. Seribu kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa jumlah pesuruh surgawi itu sebagaimana dilihat oleh Nabi Daniel. Rasul Paulus mengatakan, beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, sebagai pesuruh-pesuruh Allah, mereka terbang kesana kemari sama seperti kilat. Begitu menyilaukan kemuliaannya dan begitu cepat terbangnya. Malaikat-malaikat diutus dalam misi-misi kemurahan kepada anak-anak Allah. Kepada Abraham dengan janji berkat ke pintu gerbang kota Sodom untuk menyelamatkan orang benar, Lot dari kebinasaan. Kepada Elia pada waktu ia hampir binasa oleh karena kelelahan dan kelaparan di padang gurun. Kepada Elisa dengan kereta perang, dengan kuda-kuda yang mengelilingi kota kecil di mana dikepung oleh musuh-musuhnya. Kepada Daniel pada waktu ia memerlukan hikmat ilahi raja di istana raja kafir atau waktu dibiarkan menjadi mangsa sinar. Kepada Petrus yang dijatuhi hukuman mati di dalam penjara di bawah tanah, Herodes. Kepada tawanan-tawanan di Filipi, kepada Paulus dan teman-temannya pada waktu ditimpa dibadai di laut, membuka pikiran Cornelius untuk menerima Injil. Mengetus Petrus dengan pekabaran keselamatan kepada orang-orang kafir. Demi makianlah, malaikat-malaikat kudus telah melayani Allah dan telah melayani umat Allah sepanjang zaman. Alfa dan Omega Jilid 8, halaman 537 dan 538 Pada pagi hari ini, kita diajarkan bahwa pada saat apapun Tuhan mengirim para malaikatnya untuk menolong kita. Dengan sangat cepat, malaikat itu datang untuk menolong kita. Apabila kita telusuri dalam kisah-kisah Alkitab, sangat banyak sekali kisah di mana malaikat-malaikat menolong para hamba-hamba Tuhan. Kita dengarkan pada pagi hari ini, bahwa pada saat Abraham, Tuhan datang kepada Abraham dengan mengucapkan janji berkat. Salah satunya adalah mengenai dia akan memiliki seorang anak. Begitu pula, dia menyampaikan kepada Abraham, akan menyelamatkan kota Sodom. Dan benarlah, malaikat-malaikat menolong Lot daripada kebinasaan. Juga kepada Elia, kepada Elisa pada saat dia dikepung oleh tentara-tentara. Dibukakan mata mereka untuk melihat banyak sekali kereta perang yang Tuhan siapkan. Walaupun tidak terlihat, namun malaikat-malaikat itu ada dan banyak menolong mereka. Begitu pula dengan Daniel, pada saat ada rencana untuk memberikan hukuman mati, malaikat datang untuk memberikan kepada dia pertolongan. Tuhan berikan dia hikmat. Begitu pula pada saat Daniel berada di lubang singa, mulut-mulut singa dikatupkan oleh kuasa daripada Tuhan melalui para malaikatnya. Juga pada saat Petrus, dengan kebenaran, namun dia diancam dengan hukuman mati, dia dipenjara, malaikat-malaikat menolong Petrus. Begitu pula, bukan hanya menolong orang yang dipenjara, tetapi malaikat pun menolong Cornelius, supaya dia memahami kebenaran daripada firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa di dalam segala aspek kehidupan kita, pergumulan dan masalah hidup kita, Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat untuk turut menolong kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapak kami dalam surga, terima kasih atas firmanmu kepada kami, yang mengingatkan kami, supaya kami boleh selalu menyadari bahwa engkau kirimkan malaikat-malaikatmu untuk menolong, untuk membantu kami di dalam segala masalah kehidupan kami. Kami tahu, Bapak, bahwa engkau sudah mengirimkan malaikat-mu pada saat ini dan berada di sekitar kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Aku suka cintakan yang ada di sungai yang ada di sungai yang perlu kemuliaan. Pak kasihnya, O Tuhan. Aku suka ceritakan karena benar itu yang sungguh menyenangkan sepenuh hatiku. Aku suka ceritakan serta puji namanya Aku suka masyurkan Yesus dan kasihnya masih di Indonesia Memang Mungkin ��를 kemuliaan dari ? Terima kasih.